Intro Beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer Mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa diamankan Gunawan Sabdor Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap dua tersangka selaku pelaku marketing Pemberi gift kepada influencer tersebut Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti-judi online Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan Ataupun pemberdayaan perlakuan terhadap influencer Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta Untuk anti-kampanye judi Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka Kita akan berada di belakang mereka Mereka Pertanyaan 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 Terima kasih.